Intro Syarat yang pertama, anggota arisan, seluruh anggota arisan harus ridho dengan digunakan nya arisan tersebut bagi yang menarisan Di malam hari raya, bisa di kampung-kampung itu, malam hari raya berkumpul seberatan Nah disitulah retak meridho kan Padahal sewaktu mereka berkumpulan duit Rp450.000 atau Rp500.000 atau Rp200.000 itu sudah ridho mereka Kita ayo jangan sampai kita aja di saat ibadah kurban itu, kita kawa membahagiakan kepada orang dan membahagiakan keluarga yang sudah meninggal dunia Adul itu, ada duit, gak usah Intro Intro Uy 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 Maaf Panang Cubar Harum ini parfum Abba Parfum pengharum ruangan ini aromanya fresh out ini ulahan dari anaknya Habib Seh habib Seh yang selawat namanya Habib Abu Bakar ini produk gimana kan? kalau Pian hendak menukar Pian boleh pesan atau nukar lihat di bawah ini setahu aku yang mau jual itu di Utapura aja ada kalau ada Haji Arul yang mau jual cincin-cincin itu berarti Pian mau jual lo ke situ? iyalah enggak ada yang tahu? enggak enggak tahu ada pak selain ini Pian ada bisi gak lagi aroma nya? kopi ada gak lagi? ada iya iya mungkin dapet ini tuh Dina beda apa kita langsung ya? mulai lagi? syuting gak? syuting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tema gitu daging mendaging sayat menyayat walah sembalih menyumbalih eh kita mau kan mau kita harus kita buat satu tema karena menurut Ulun kenapa tema kurban ini harus diangkat ada kegiatan bisa dibilang tradisi yang muncul sekarang di Banjarmasin mungkin itu ada sesuatu kegiatan yang muncul di Banjarmasin nah kita pertanyakan di sini nguruh siap eh tapi sebelum kita bertanya ada baiknya seperti pribahasa yang selalu Ulun ucapkan tak kenal maka tak sayang itu langsung Ulun sambung weh gitu lah nah kalau Bebinian beda karena lelakiin kan Ulun langsung sampaikan tak kenal maka tak sayang Ulun kesebelah kanan dulu perkenalan dulu Ngaran Pian siapa? Ngaran Ulun Muhammad Syahrian Syahrial 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 mau jangan cel-celeng di celenginya Ulun kayak apa Ulun di celengi Syahrial Syahrial Dikiau siapa? Dikiau Iyal Iyan Iyan Iyal Iyal nggih mau minta maaf mau kesalah jangan di celengi Ulun rumah mana orang mana Pian orang mana Pian orang mana Pian Pian orang mana orang Jelapat orang Jelapat Tamban Nggih Tamban Tamban lah Om ke sebelas itu lah keduanya celengi ntar siapa Ngaran Pian siapa? Ngaran Ulun Abdul Wahid Nama nyamannya didengar Abdul Wahid santai ada celengceleng janai minum 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 uang mana Pian urang kalaihari woy penjagungan siapa? sapi menyapi sapi juga lah ada bisnis sapi keluarga aja apa karena keluarga Pian Bisi sapi maka Ulun tanyakan pembahasan ini ke Pian pertama iya ayo siap usil dulu advise alhamdulillah baju tangan pendek ya lu santai-santai jalan gitu kan jam ketiga-jalan jam tangan nah lu dulu juga lu belum tau apakah di pelehari sudah ada tradisi ini atau kegiatan ini cuma untuk kita yang ada di Banjarmasin itu di kampung-kampung atau di perkomplekan sudah ada orang-orang yang melaksanakan kegiatan arisan kurban mungkin banyak yang gak ada tau tapi memang sekarang sudah ada jadi arisan kurban sekarang arisan kurban itu apakah boleh? dari segi hukum hukumnya boleh asalkan dua syarat ini terpenuhi syarat yang pertama anggota arisan seluruh anggota arisan harus ridho dengan digunakannya arisan tersebut bagi yang kena arisan dan syarat yang kedua tidak ada tipu menipu dalam arisan tersebut seluruh anggota arisan harus ridho dengan digunakannya arisan tersebut itu duitnya itu ditukarkan ke sapinya itu diserahkan bagi yang kena yang kedua tidak ada tipu menipu berbicara masa ridho merido ini kan seperti apa caranya caranya kita tahu ridho seperti apa? tata caranya kalau guru sebenarnya menjelaskan kayak ini ketika malam hari raya dikumpulkan seluruh anggota orang yang empat arisan itu misalkan ada 50 orang yang empat arisan maka kita padahkan sekitar 7 orang yang kena jadinya tersisa 43 orang yang belum kena jadi seluruh dari 43 orang ini ditakuni atau dari segi perwakilan aja yang menyampaikan bahwa kami ridho dan kami hadiahkan duit kami gasan yang bertujuh yang kena jadi artinya misalnya di arisan kurban ini ada 50 orang dipilihkan 7 terpilihnya 7 sudah nah dari 4 dari sisa ini kan ada 43 orang 43 orang ini kita takuni ya maksudnya ini kayak apa? dengan orang yang 7 terpilih ini kayak pepian ridho kak ada ya misalnya yang wakili ya ibaratnya sudah ridho ya artinya ya sudah boleh ya tadi sudah berbicara tadi masalah arisan dulu kan orang tahunnya arisan ini ya arisan arisan biasa ya ada orang yang arisan panci lah dalam baju lah nah sekarang itu timbul mungkin sebuah bisa dibilang tradisi tradisi tahunan yang dilaksanakan mungkin sekarang ada di kampung-kampung di perumahan-perumahan menampung nah arisan kurban menurut pandangannya itu seperti apa? kalau tadi apa jawabannya? boleh dengan ada dua syarat satu syaratnya adalah seluruh anggota arisan itu dilok yang kedua tidak ada disitu tipu menipu nah kalau ika mengambil usul fikirnya apa? usul fikirnya dari koedang usul fikir jalbul masoleh dari segi arti dasar menarik kemasyaratan bahasanya itu yang membawa kepada kemaslahatan yang mana kemaslahatan tersebut karena dengan sebab adanya arisan kurban ini orang yang asalnya itu bahasanya itu kadang kau mengumpulkan duit empat arisan kau empat mengumpul duit kau juga empat mengerja ibadah kurban misalnya ya karena kalau bicara hukum mampu dan kadang mampu ya biasanya orang berpadah kadang mampu kita harus berbicara ke masalah hukum agama berbicara masalah yang mampu dan tidak mampu kebanyakan pasti berpadah kadang mampu jadi ibadah kurban bagi yang mampu bagi yang memang melaksanakan ibadah kurban nah jadi arisan ibadah kurban itu jadi 50 orang dengan 50 orang itu anggap satu ekor sapi atau dua ekor sapi satu kesapilah satu betujuh kan berarti nah berarti lima tujuh lima puluh ini kurang tujuh sama dengan empat puluh tiga caranya adalah di malam hari raya bisa di kampung-kampung itu malam hari raya berkumpul seberatan nah disitulah ratak meridahkan padahal sewaktu mereka berkumpulan duit empat 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 puluh atau lima seribu atau empat puluh seribu itu sudah ridah mereka sudah ridah mereka artinya duit ini memang bayar arisan tapi sewaktu kita lebih mengartikan lagi ridah itu malam hari raya bisa berkumpul di masyola atau di masjid atau dilanggar disitulah berkumpulan seberatan dari anggota 50 orang tadi setelah dilihat siapa yang kena lalu disitu dikumpulkan nah kamilah kami apa ngeranya kami serahkan duit ini ke wadah ampun pian seberatan dihadiahkan seberatan karena yang butuh juni pulang bewakil pulang kalau ada orang yang menyembelihakan tadi kalau kena disitu surung sintak parang itu kena nah jadi bagi orang yang kadang mampu berkorban tidak ada kata kadang mampu kalau kadang mampu apabila kita berkorbannya ya Allah jadi arisan ini adalah suatu jalan untuk bisa berkorban tapi tapi bagi yang mampu bagi yang mampu misalnya eh sudah yuk lo kasih api seikong seorang masukkan ke dalam situ bisa juga misalnya di kampung nih nyembalih tiga misalnya bagi yang mampu kumpulkan sekeluargaan kita juga umpat akan disitu juga bisa juga seperti itu atau sumbalih seorang sekeluargaan bagiakan daging tadi kan kena kena ada kita pembagiannya mungkin episode kedua kena insya Allah pembagian-pembagian daging korban ini berapa siapa berapa orang yang berapa yang dapat yang berkorban terus pakir yang miskin berapa orang yang sugih berapa itu mungkin di episode 2 kita bicarakan ini bicaranya dulu bolehkah hukum arisan itu kena jelbul masalah jelbul masalah itu supaya yang asalnya kena mampu jadi mampu akhirnya sebenarnya arisan ini bisa kita ambil kesimpulan garis besar ini jalan jalan caranya tuh biar orang menijar orang kok kena mampu padahal ya anggap lah orang pegawai ini kan gaji yang bulanannya kita kalkulasikan bulanannya mungkin selama setahun nabungnya kawa cuma kadang pada saat hari akhirnya kena mampu anak kagak ada surat ya mungkin ada inisiatif orang mengajakkan arisan korban ini kan salah satu jalan karena yang penting syaratnya Ridho sama-sama Ridho iya kan kumpulkan nah kami Ridho duit ini kami jumlah ikam ikam yang mampu di sapinya sapi kuning sapi hitam sapi coklat ambil situ ikam nah kena lo kena dia diserahkan ke yang berjujudan berarti sejujurnya pada saat sebelum pada saat memasuki umpet arisan secara tidak langsung sejujurnya sudah ridho tapi untuk memperkuat lagi berkumpulan pada malam hari raya itu dikumpulkan oleh tuan gurunya ada yang bawa lekatan ada yang bawa eh macam-macam lah selamatan lah istilahnya kan bagi yang kena bagi yang kadang-kadang salah satu jalan jadi jangan dipersempit lah pikiran kadang-kadang kalau kita mempersempit pikiran dahulu ada arisan kurban kita kata kawa ini pang jalan dan salah satu cara untuk mempermudian pembuktiannya gini sewaktu kadang-kadang empat arisan kadang-kadang berkorban kadang-kadang mampu tarus tapi dengan adanya jalan arisan inilah jadi mampu akhirnya kalau berapa tahun tapi sewaktu ada arisan perubahannya supaya dalam artian pernah lah walaupun sekali seumur hidup artinya ya tadi pernah walaupun sekali seumur hidup karena tadi berpandah kadang mampu paling rancak cerita keluar muntung ada mampu contohnya puasa contoh puasanya kenapa ada tahan kata tahan ya Allah ibaratnya tahan timpas ingat benar aja gila-gila tahan timpas sudah nah aja apa artinya untalan nah tahan mampu asya kadang-kau itu sudah aneh karena tahan karena tahan sudah mampu kurang lebih jadi diadakanlah media seperti itu itu salah satu cara jangan jangan dipersempit jadi kan tujuannya tadi baik akhirnya bukan berarti bukan mencari keuntungan tapi ini kayak pacaranya biar kita tetap bisa melaksanakan biasanya kan lokas api itu pun lokas api sebut 3 orang 4 orang perwakilan dari yang 50 orang ini lokas api berapa sapinya segini ini harganya di bagilah duit itu semen selesai selesai berapa ketahuan lalu kena dan itu itu pun menjadi ramai akhirnya kampung itu jadi berapa 50 orang jadi kan dibagi itu sapi ini misalkan ada 3 sapi misalkan oh sapi ini ini yang mengulitinya ini yang membaginya ini yang menimbangnya ramai kampung itu akhirnya secara garis besar pun kita tarik pulang artinya ini mempererak kan mungkin kalau dapat arisan tetapi tahu lagi sapi-sapi ikan sembelah itu pasti kan semua yang terlibat yang dalam arisan ini sama-sama saling membantu nah sudah dapat masalah arisan kurban ini kita lebih mendalam lagi guru pertanyaan mungkin pertanyaan ini siapapun yang bisa menjawab mungkin kan terkadang kita harus membahas masalah kurban masalah orang kan kadang ada yang berbakikah yang gak itu pulang terawang pulang nek karanya kurban nah berkurban pulang kira-kira yang mana lebih didahulukan antara bakikah long kurban jadi disini ada dua poin yang harus kita lihat masalah dua poin yang pertama kita bahas dulu dari segi waktunya kalau kurban itu waktunya hanya pada bulan zulhijjah lebih tepatnya empat hari di bulan tersebut yaitu dari hari ke sepuluh sampai hari ke tiga belas zulhijjah sedangkan akikah itu waktunya mulai setelah bayi itu lahir sampai ia mencapai umur balik apabila setelah umur balik maka kesunahan akikah itu tidak lagi atas orang tuanya tapi atas dirinya sendiri dan setelah itu berterusan sampai dia meninggal jadi amun kita lihati kita tilik disini jadi amun kita tilik maka maka tadi akikah tadi kadada masanya masanya kadada terbatas panjang lah panjang lah itu sedangkan kurban ini berjangka waktunya 4 hari aja pulang dalam setahun tadi ya kalau nah jadi amun memandang dari segi waktu maka dari sini yang didahulukan adalah kurban poin kedua kita pandang dari segi keuangan atau biaya kemampuannya kalau ia melihat dari segi kemampuan mampu untuk berkurban misalnya tahun ini nih anak berkurban akikah misalnya nih sudah sudah diisi pemikiran gitu ya sudah pemikiran nih tapi dipikir-pikir keuangan tahun ini asa kartapi ada apa bahasa keuangan kartapi ada pemasukkan kartapi ada nah itu gini begawin ngampi orang misalnya begawin begawin keredha seandainya gue cuma anak juga ya Allah maka itu kayak apa itu jadi itu tuh yang didahulakan kurban ya kalau seandainya pacangan tahun kena keda-keda duitnya tapi aman pacangan tahun kena ada duitnya baik 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 mereka aja artinya artinya orang ini sudah ada duit gak sentahun kena apa kurban cuma akika kalau kita pandang dari sudut keuangannya jadi kesimpulannya pulang melihat dari waktu abis itu keuangan pulang dilihat aja waktunya bulan jul hijah ketepatan aja nih luan kurban abis itu pulang ada aja duitnya maka disini yang didahulakan adalah akikah jadi intinya adul itu apa apa itu adul itu karena yang mengucapkan adul itu pian kita cari adul itu siapa adul itu adul itu ada duit urusan lancar adul itu ada duit urusan lancar lancar sampaikan disitu adul itu ada duit urusan lancar lancar kita dah kesimpulannya lah guru jadi dijelaskan sudah si kakak iyal iyal kakak iyal jadi ada 2 sudut pandang yang pertama tadi sudut pandang masalah waktu yang kedua masalah sudut pandang keuangan kalau ulun cerna tadi masalah waktu tadi kan guru kalau akikah kawah sampai kemati cuma bedanya nanti tanggung jawabnya yang berbeda kalau ibadah kurban belaksanakan setahun sekali itu pun selama 4 hari dan sama pada saat sudut pandang keuangannya kita harus tahu lagi ada duit duitnya ada kurban baik berkurban tapi duit pacangan tahun depan ada kurban dan baik menggauhi kira-kira mungkin bisa dijelaskan mungkin siapa si syahryal ini suatu ibadah abis itu kurban suatu ibadah apa sumnah dua-duanya berarti tergantung sikun dan adulnya situasi kondisinya dan keadaan keuangannya oke sekarang akikah itu adalah ujar rasulullah sallallam itu sesuai dengan hadisnya bahwasannya hak seorang orang tua kepada anak itu ada hak seorang orang tua kepada anaknya jadi perlulah bagi-bagi orang-orang yang anda kawin itu mengetahui hukum seperti berumah tangga kayak apa cara mempergaulai istrinya memberi nafkah kepada istrinya yang bini juga hak kepada suami seperti apa nah setelah mempunyai anak sebelum mempunyai anak harusnya mengetahui hak seorang orang tua kepada anaknya itu ada kurang lebih sembilan nah diantara yang sembilan adalah diantara adalah mengakikahinya di hari ketujuh bisa juga seperti itu kenapa karena akikah itu murtahinun tergadai akhirnya kepada si abah itu al-abah murtahinun abah ini berisi gadaian itu anaknya lalu tugas kuitan adalah mengakikahi anaknya disuratkan di hari ketujuh ya kan hari ketujuh ya tujuh 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 sampai tujuh sampai ini balik itu tugas dari seorang orang tua tapi setelah seorang ini balik berpindahlah kewajiban tadi kepada dirinya dirinya sendiri sampai babila sampai meninggal dunia disinilah perlu kita perhatikan kepada anak kita memberikan nafkah memberikan pakaian tapi kita harus memberikan juga hak inya kepada hak kita kepada inya yaitu mengakikahin mereka bahkan yang bagus itu kan tradisi kita saat ini bagi yang mampu lah bagi yang mampu tasmiah langsung akikah tasmiah langsung akikah tapi bagi yang mampu jangan dianggap suatu tasmiah pasib akikah jangan nah kira-kira pikiran kita wah ini kan apabila tasmiah oh kambing ini jadi karena apa sunahnya itu dua ekor kambing bagi seorang anak laki-laki dan satwa syatun wahdatun anil marati syukran anil walati apabila anak tulang lakian maka sunahnya dua ekor kambing apabila bewinian seekor kambing kan itu berarti kalau sunahnya tapi bagi yang mampu bagi yang kada mampu pang tunda dulu yang penting tasmiah dulu misalnya tasmiah itu kada mesti jual oh anakku si ano bensin selesai sudah nah cuman kebiasaan kita orang banjar ini tasmiah langsung digabung dengan akikah jangan dikira oh wajib kak digabung oh kada tasmiah tasmiah dulu menampu kena oh tahun ini ada duitnya tahun kena entah ada ada project yang goal atau yang misalnya biasanya hari raya itu kan ada gaji ke-13 misalnya ya Allah anakku belum mbak kikah akikahnya dulu jadi berselamatan tuh berselamatan akikah dua segera lakian satu segera lakian mun kadakawa juga seikong sembalik dulu kadang masalah kadang dua juga tapi mun ada duitnya dua dua orangnya banyak yang diundang misalnya tiga empat silahkan kadang masalah nah jadi akikah itu adalah abah itu adalah tegadainya dengan sebab kadang mengakikahi anaknya jadi jersi iya tadi kalau seandainya duitnya tahun akan datang itu kawa berkorban berarti akikah dulu ya kalah tapi kalau seandainya tahun kena ini masih-masih abu-abu lagi nih kayak apa aku nih begawit haruskah atau aku ampih atau kayak apa kita tahu lagi loh sudah korban dulu misalnya jadi tergantung situasi dan kondisi keadaan juga itulah seperti itulah dan kita kadang-kadang kita kadang-kadang melihat biasanya sewaktu ibadah korban itu sekung sapi loh dan digabung dengan akikah lawan korban nah karena kita takunin lembuannya nih bolehlah kira-kira sekung sapi itu kita bagi-bagi pulang gitu kan ada yang bagi ada yang berkorban gitu itu loh jawabannya jadi akikah dengan korban harus tahu itu dua-dua apa sama pada ibadah jadi yang mana dulu didulukan tergantung kepada kita juga jadi tadi disesuaikan dengan keuangan jadi jangan sampai ini jangan sampai lah ini kalau lu berbedanya misalnya jangan sampai enang duitnya kata-kata lalu lu anak berpikiran macam-macam lalu kira-kira jangan waktu kerubat pokoknya yang memang kita mampu untuk uangnya ada situasi keuangannya lah ada tadi tadi apa tadi second kondisinya apa A A A A Aduh 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 ada duit urusan lancar 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 iya pertanyaan kedua nah tadi guru sudah memberi kisih-kisih ulun jadi ulun sampaikan ulun lempar ke Vian jadi kan kadangnya ada orang juan bolehkah hejar misalnya satu ekor entah itu sapi mungkin sapi guru lah sapi lah sapi boleh lah satu ekor sapi itu digabung satu ekor digabung dengan akikah akikah lawan kurban itu bolehkah menggabung menggabung akikah lawan kurban dengan satu sapi dalam satu ekor sapi karena satu ekor sapi itu kan tujuh kepala oke oke jadi ada di dalam kitab Bujairimi disitu tertulis yang artinya sekor unta atau sapi cukup untuk kurban tujuh orang baik sebagian dari tujuh macam itu tadi beniat ini kadang beniat kurban beniat yang lain boleh aja nah maka dari sini dapat kita paham dapat kita paham dari sini apabila paham meskipun jadi apakah pelah oke supaya paham pemirsa supaya paham jadi kan ini ada tujuh orang tadi tujuh orang sebahagiannya berniat kurban sebagiannya berniat selain kurban anggap akikah berarti anggap akikah berarti anggap akikah atau bayar dam bisa juga guru lah iya pesan hikamnya kok belum sambil minum lah jadi jawabannya bolehkah ada kah iya maka jawabannya boleh dari memaham apa dari kitab ada juga dikutip dari kitab-kitab lain kayak siah bajuri ada juga kan kayak kitab apa lagi itu namanya call you be call you be ada juga berarti secara garis besarnya ya boleh karena satu ekor unta atau sapi ada yang bengiat selain kuban guru ya itu mungkin kan orang bisa ada tahu sebelum nonton ini kan ada tahu ya walaupun nah pada saat tayangan ini ada mungkin bisa jadi salah satu pelajaran kalau ternyata nih boleh kita kan ketahui yang belum bagikan mungkin ya Alhamdulillah kalian bisa tadi apa gitu guru ya menql ilmu ke surat tiraduh barang siapa sedikit ilmunya biasanya rancak menyalahkan orang lain apalagi kita yang tiga-tiga aliyah ini adalah yang mahan pacang keluar ini terjun ke masyarakat baik itu putra ataupun putri melihat keadaan masyarakat yang memang tradisi mereka itu sudah lawas dilakukan sudah lawas digawe oleh tutuh masyarakat bahkan tutuh masyarakatnya berilmu agama yang memang mutakharik atau keluaran daripada pondok-pondok yang ternama juga misalnya kan digawe oleh orang tua seperti itu nah kita yang hanya lulus tiga aliyah ini melihat kenapa itu misalnya sekong sapi itu boleh digabung antara akikah lawan kurban bolehkah kadakah tugas kita sebagai pondokan harus mencari dari dulu jangan langsung menyalahkan orang oh itu ada boleh kadang dulu kalau pindah terbujur orang ternyata ada dalam kitabu jariminya kalau yubinya ada mengatakan juga bahkan beberapa imam kayak imam ramli membolehakan juga bahwasannya tujuh ekor sapi ini dibagi sebagian beniat korban sebagian beniat akikah atau yang lainnya misalnya boleh lah boleh misalnya misalnya ada oh empat bakorban tiga bakikah misalnya silahkan gabung aja lalu dibagiakan lagi dagingnya ada mengatakan korban itu daging yang mentah dan akikah daging yang masak jadi jangan janganlah kita menyalahkan kepada orang oh kenapa ini kenapa ini kedus lagi artinya mungkin mereka ada mempunyai daril masing-masing juga kesimpulannya boleh ya sudah berarti secara sudut pandang jangan langsung menilai kenapa nih jangan diperluas sedikit kayak guru tadi kalau punya tepujur orang sambat-sambat latuk-latuk disitu bujur orang santai janya jangan celeng-celeng terjun ke masyarakat kena jangan celeng-celeng minta maaf minta maaf juga karena ada salah-salah kata apa pertanyaan yang selanjutnya ini mungkin kita akan berbicara masalah manfaat dan hikmah mungkin yang diseberang sana bisa menjelaskan manfaat dan hikmah dari pelaksanaan ibadah korban apa manfaat atau hikmah yang ada dalam ibadah korban ini sejujurnya banyak benar tapi yang nyata kalau kita lihat dengan mata kepala kita itu adanya saling berbagi orang yang asalnya kurang mampu beli daging geser makanan selesai hari sederhana berkatnya diadanya ibadah korban ini kawaji umpat makan daging makan tenyaman pada hari-hari lain banyak juga hadis-hadis lawan atar perkataan para sohabat yang menjelaskan tentang keutamaan berkorban ini seperti mana perkataan sayyidina Ali ini Arabnya panjang jadi artinya sedikit kan dibaca sedikit dibaca sedikit dibaca sedikit dibaca sedikit dibaca sayyidina Ali berkata kan panjang panjang jadinya kan stop artinya pulang itu nah akhirnya penang kalaparan sudah parut nah panur bin belulahnya bukan anak dia nah dia 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 tenang juga tahulah pada lapar artinya artinya kita di dalam kitab kata sayyidina Ali barang siapa keluar daripada rumahnya hendak menukar binatang kurban adalah baginya dengan tiap satu langkah melangkah sepuluh kebaikan dan dengan satu langkah tersebut dihilangkan daripada orang tersebut sepuluh kejahatan daripadinya dan diangkat kesennya itu sepuluh derajat pulang dan apabila apabila bapak pas bertukar perkataannya itu dinilai sebagai tasbeh dan apabila menyerahkan harganya itu dengan tiap dirham istilahnya itu menyerahkan bahasnya kita itu dengan tiap rupiahnya itu 700 kebaikan dan apabila binatang kurban itu dirabahkan ke tanah tanah yang tujuh lapisnya nah setiap binatang yang ada di dalam itu tujuh lapis tangi itu memintakan ampun kesen ampun dan apabila darahnya itu mengalir di atas bumi apabila darahnya mengalir Allah ta'ala ciptakan dengan tiap satu tetisan daripada darahnya itu sepuluh malaikat yang mana malaikat tersebut memintakan ampun kesennya itu yang penyebali itu sampainya hari kiamat dan ketika dan ketika dibagiakan daging itu adalah dengan tiap satu suapan dengan tiap satu suapan itu senilainya itu sama dengan memerdekakan budak daripada budak daripada anak Nabi Ismail ada duitnya itu ada istilahnya kemampuan itu ada waktunya itu luang aja ada aja kesempatan kesennya itu nukar ke pasar hewan nukar sapi nukar kambing nukar rai kan itu banyak besar benar-benar nyata fadilat daripada berkorban ini sudah dijawab guru artinya kembalikan lagi ke Bian masalah manfaat manfaat pelaksanaan ibadah kurban sebelum berbicara masalah kesimpulan berbicara masalah manfaat mungkin dari sudut pandang Bian seperti apa itu di hari raya itu kan berbagi orang yang maaf biasanya kan hidup pas-pasan ya ini bicara yang bisa makan daging lah biasanya kalau hidup pas-pasan itu kan memakan daging itu merasa orang sugih mana kayak itu lalu kan duitnya dicukup makan daging apalagi 100 ribuan daging bahwa ini kan lalu dengan adanya harianya korban ini kawa berbagi kepada orang yang jarang makan daging bagi-bagi dan itu mempererat tali silaturahmi kita sesama orang-orang kampung kita biasanya kan lihat orang kampung di orang kampung itu kadang-kadang sapi itu seikung yang yang merabahkan sapi itu ya Allah hampir sekampung kampung wah tali ikut ini ikut ini kita melihatkan bisa di penyembelan hewan itu nyapain berdua juhud sana juhud sini terlet labahannya tapi di kampung ini apabila hari raya itu ya masya Allah luar biasa rami raminya itu habis itu dengan raminya itu ada manfaat dan ada ibadah di situ dengan ada arisan tadi mereka merasa merasa memiliki merasa bersaudara dan berbagi di situ orang kampung ini luar biasa nanya kadang-kadang wah juhud sana juhud sini tarik pok tarik pas lain sapinya seorang tertarik terabah lain sapi terabah lain kebetulan mana renang nang ini muka ini gendel awal ini ya kadang-kadang lihat lagi matahal-halang orang juhud kawan dijungkang karena itu kan maulah yang asalnya karena bermasyarakat jadi bermasyarakat kenapa? karena fungsi bermasyarakat itu adalah karena saling bantu-membantu ada yang kesusahan ini yang bantu ada yang labihan yang memberi kepada yang kurang ya kak bini hendak-beranak besi mobil kereda tetangga ada besi mobil eh sudah besi jalan kalau mengganti nah berarti ikatan persaudaraan hikmat daripada hikmat daripada hari raya diadu Tuhan ini korban ini mumpah rata suatu rahmi dan disitulah fungsi al-muslim akul-muslim kita saling bersaudara nah jadi hikmatnya itu adalah diantaranya memang dari segi kelebihan luar biasa jadi sesama kita orang yang mampu ayo kita yang berkemampuan gitu nah berilah kebahagiaan kepada orang yang memang membutuhkan yang memerlukan yang memang membahagiakan mereka gitu nah mereka dapat daging itu luar biasa kita kan maka daging itu biasa aja nah orang yang contoh biasanya lah orang ini keredabisi mukana pembindian nih buruk mukana kita ada bisnis mukana bekas tapi baik masih kita jurung lawan orang itu kayak pehimungnya kita ya kah kita nih bisnis mukana ya pakaian kita lah cuma orang-orang pakai lagi lalu jurung kepada orang orang yang menerima itu sekalipun bekas tapi himungnya luar biasa orang memerlukan sekarang pulang karena ada anaknya anak makan daging ke dakawa apalagi TV-TV sekarang melihat wah stick seperti ini sapi seperti ini mak nukar daging mak jadi mama jangan nukar daging nukar nge-nge sejak ada berduit jangan nge-nge macam-macam ini nge-nge apa kita makan hari ini nah jadi dengan adanya berbagi itulah ya temung orang akhirnya ayo yang yang berisi kemampuan berkorban misalnya dalam keluarga belima kadakawa belimanya seikung barang yang mengugurkan kewajiban kita yang kifayahnya misalnya bersepuluh kawa bertujuh seikung sapi berarti misalnya habis itu misalnya dari belima seikung cukup supaya apa supaya kawa kita memberikan kebahagiaan bahkan kita boleh atau kadak mengorbanakan keluarga kuitan dan senak yang sudah meninggal dunia siapa menjawabnya mungkin kita menjawabnya nah jadi kan kita ayo jangan sampai kita aja di saat ibadah kurban itu kita kawa membahagiakan kepada orang dan membahagiakan keluarga yang sudah meninggal dunia itu kira-kira kesimpulannya kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil ya itulah kalau menjawabkan masalah yang boleh menjawabkan mungkin kawan lebih harap sedikit menjawabkan siapa ada kita cari langsung aja mungkin dari guru kira-kira yang masalah apa yang ingin sampaikan yang ingin pertanyakan ke masalah pembahasan jadi itu mungkin yang yang perlu kita dalam hati berbagi berbagi kepada orang yang yang kadang mampu ya memang ini secara secara yang kita atau kita berikutnya lah yang bertakut pokoknya kalau bisa mungkin ini tidak usah kita terlalu jauh masalah agama secara moralitas saja ini kita harus berbagi seperti apa orang tadi ada yang enggak pernah makan daging jadi ya kita timbul orang itu merasakan cara menerimanya enggak tahu itu gampang lah kenapa bingung 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 ada mungkin ada apa beban ada yang perlu ditanyakan karena belum bisa membantu jawabkan tapi bingung alhamdulillah guru kita akan nanti lanjut ke episode kedua ini kita dapatkan jadi ya secara garis besarnya pelajaran yang bisa kita ambil saling berbagi alhamdulillah jadi pemirsa youtube al-mursul amin tv mudah-mudahan di episode pertama ini bisa menjawab dalam artian mungkin rasa penasaran kayak masalah arisan kurban mungkin setiap tahun tuh bukan hanya di satu titik kayak satu kampung atau satu perkomplekan ini ulum bisa bilang pasti hampir di kampung-kampung sudah ada di perumahan-perumahan sudah ada jadi sudut pandangnya diperluas jangan terlalu sempit karena diri ulang itu jaman bari bagaimana sunyi jadi pemirsa nanti kita lanjut di episode kedua nanti kita akan bahas lagi pembahasan yang lebih terperinci jadi guru ada nyampaikan bahas masalah apa guru masalah bagi membagi ya Allah guru dapat siapa yang mendapatkan jatah siapa yang siapa ini siapa ini yang diisi kurbannya berapa yang diisi yang dari fakirnya berapa yang dari kaum muslim minang mininya berapa nanti kita bahas di episode kedua pokoknya terima kasih banyak buat pemirsa youtube Aron Bosudin Amin TV yang sudah menonton ini banyak yang kadang lu lihat pada saat guru memposting di Instagram itu ada yang bertakun guru bertakunnya dimana jadi perjelas lagi kalau penhenak bertakun silahkan pian komen aja di kolom komentarnya cuman ya kebanyakan pertanyaan kan jadi kita pun memilih-milihnya juga kita pilih jadi mungkin mungkin nanti kita pilih kita gabung kayak episode sebelumnya kan kita masalah jual beli online nah itu kan kita gabung jadi nanti kalau bukan berarti kadang kita jawab tapi kita pilih dulu nih kita jadikan satu ini biar kita bisa buat untuk tema dan mungkin di kedepannya kita mungkin ada beberapa gebrakan juga ya Allah itu ya cukup kita yang tahu karena kita harus terus berkembang Alhamdulillah ini kayak pak ini ini lah nah ini parfum parfum ruangan ini ada aroma kopi itu aroma apa tadi yuk rose ini apa mawar weh tahu di mawar bucin juga jadi kalau ingin mendapatkan tadi guru bilang ada dimana guru di matapura nah di matapura alamatnya lebih jelas nanti mungkin bisa dilihat di bawah ini instagramnya ada tampilkan kita tampilkan ada di bawah ini terima kasih banyak jangan lupa kata kata juga peng menyuruh ya kalau ulum kata pernah menyuruh penonton program ini kata perlu kata perlu ulum suruh karena di beberapa episode sudah ulum pastikan selalu pian tonton di ulum kata perlu tonton lah bak guru kata perlu like lah bak guru ya aduh share lah kalau menurut pian baik silahkan share kalau menurut pian kata baik insya Allah mudah-mudahan itu akan kita perbaiki ke depannya terima kasih banyak bertambungan pulang di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh